Lur, ini berita selanjutnya nih, waspada Karhutla di Provinsi Jambi. Jadi Provinsi Jambi memasuki musim kemarau di bulan Juni. Akhirnya tiga kabupaten di Provinsi Jambi itu melakukan waspada tentang Karhutla. Jadi menurut Sudirman, sekda Provinsi Jambi akan melakukan langkah-langkah tegas untuk penanganan supaya Karhutla di Provinsi Jambi tidak lagi meningkat. Bagaimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Provinsi Jambi sudah diwanti-wanti di tahun 2023 ini. Karena akan mengalami musim kemarau atau kekeringan cukup panjang sekitar 4 bulan pada Juni hingga September mendata. Diketahui Provinsi Jambi dalam perjalanannya pernah terjadi Karhutla hebat di tahun 2015 dan 2019. Maka pada 2023 perlu kembali diwaspadai. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, secara umum penyebab Karhutla di Jambi terdiri dari dua, yakni faktor alam karena lahan gambut yang dalam sekitar 5 meter di bawah tanah, serta faktor kedua karena manusia. Ada beberapa daerah yang memang didominasi oleh gambut, dan potensi terjadinya Karhutla Tinggi, di mana daerah itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muarujambi. Kemudian untuk penanganan yang akan dilakukan nantinya, akan dilakukan patroli rutin, dan juga akan dilakukan pasukan TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni, yang akan menetap di titik lokasi rawat. Pemprov juga akan melakukan sosialisasi agar masyarakat tak membekel lahan dengan cara membakar. Nantinya, Pemprov akan menunggu dua kabupaten menetapkan siaga darurat yang akan diikuti penaikan status di tingkat provinsi. Kalau tiga ada wilayah, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat yang perlu diwaspadai. Terus perbatasan antara Jambi dengan Sumatera Selatan. Teman-teman dari Yano, Satgas Kartu Plus sudah memahami itu, nanti kita poskonya masih sama di bandara ya. Kita harus sudah mempersiapkan nanti. Nomor satu adalah penetapan status dulu. Siaga darurat nanti dari dua kabupaten Kota baru kita tetapkan di provinsi. Tapi, ya seperti itu, pembuatan dan evaluasi sekat kanal juga terus harus dilakukan. Kenapa sekat kanal menjadi penting? Supaya provinsi gabut ke dalam keadaan basah. Sebelumnya, Pemprov Jambi telah mengikuti rapat koordinasi khusus atau rakorsus pada pekan lalu. Hasilnya provinsi Jambi diingatkan oleh Menkopol Hukam karena menjadi daerah yang potensi karfusat tinggi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.